Hal tersebut disampaikan langsung Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat melepas keberangkatan 32 atlet Kota Pontianak yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional PON 20 di Papua, mewakili kontingen Provinsi Kalbar di halaman kantor Wali Kota Pontianak pada selasa pagi. Selain menyerahkan bantuan secara simbolis berupa uang saku kepada para atlet, dia berharap pelaksanaan PON 20 di Papua berjalan lancar, aman dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan untuk mengukir prestasi terbaik di tingkat nasional. Edi juga turut mendoakan para atlet, pelatih dan ofisial senantiasa diberikan kesehatan dan keamanan mulai dari keberangkatan ke Papua hingga sekembalinya ke Pontianak dan seluruh atlet bisa berprestasi dan mendapatkan sebanyak-banyaknya medali pada PON 20 di Papua. Bagi para atlet yang berprestasi meraih medali selama berlaga di PON 20, Edi memastikan pihaknya akan memberikan bonus. Kita berharap para atlet bisa diberikan keselamatan, kesehatan dan kesehatan dalam meraih prestasi di PON 20 di Papua. Dan pemerintah kota juga menyiapkan uang saku kepada mereka dan seolah kalau mereka mendapatkan medali kita akan memberikan bonus yang bisa membawa semangat mereka bertanding dan duang, dan membawa nama baik Kalimantan Barat, umumnya dan kota Pontianak. Edi menambahkan dengan hadirnya atlet mengikuti PON 20 Papua tak hanya menjadi kebanggaan kota Pontianak, namun juga menjadikan semangat bagi Pemkot Pontianak untuk terus meningkatkan prestasi olahraga melalui pembangunan sarana-prasarana dan pembinaan dengan segala potensi dan keterbatasan yang ada. Para atlet maupun ofisial dan pelatih diharapkan sudah harus berada di lokasi pertandingan masing-masing minimal 4 hari sebelum pertandingan, guna beradaptasi dengan lingkungan maupun venue pertandingan. Endrapon TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!